Pemirsa ratusan pengantar jenazah memaksa masuk calan tol Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain bertingkah, arogan para pengantar jenazah tersebut juga menganiaya petugas tol, serta melakukan pengerusakan fasilitas tol. Video amatir ini merekam detik-detik saat ratusan pengendara motor yang diketah di rumbungan pengantar jenazah memaksa masuk calan tol Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karena menolak membayar kartu tol, ratusan pengendara ini memaksakan diri menerobos gerbang tol dengan cara merusak portal gerbang tol. Tak hanya itu, mereka juga merusak portal tol agar bisa dilalui konvoy ratusan kendaraan roda dua. Direktur lalu rintas PODASOSEL, Kombes Pol, Fransento, mengatakan pihaknya bersama Satres Tim Pol Restabes Makassar kini tengah menyelidiki kasus tersebut. Dia tidak dikuasa pada saat ini petugas tol, dia semarga. Lewat pengendaraan itu, dan pada saat lewat ini terjadi pemukulan juga. Pemukulan oleh oknum ya, yang saat ini sedang kita selidiki siapa oknum itu. Sebelumnya, pihak pengelola tol dikejutkan dengan aksi brutal konvoy ratusan kendaraan roda dua pengantar jenazah yang memaksa masuk pintu gerbang tol di pelabuhan Soekarno-Hatta. Petugas yang tidak memberikan izin dianiaya oleh para pengendara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Uwel Yusvin, INews, melaporkan.